Jangan lupa like, share, 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 share. Berziarah ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari yang berada di desa Tegal Sari kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Risma tidak sendiri, namun didampingi oleh calon bupati Sugiri Sanchoko. Keduanya berdoa dengan husuk di depan pusara Kiai Ageng Muhammad Besari. Setelah berziarah, mantan menteri sosial ini juga mengunjungi kediaman ulama besar Ponorogo tersebut. Di rumah milik Kiai Ageng Muhammad Besari, Risma mengenang masa kecilnya yang sering berkunjung ke Tegal Sari dan ingat betul bagaimana dia bermain. Risma mengetahui dirinya masih memiliki darah keturunan dari ulama Kiai Ageng Muhammad Besari. Ketahuannya saat menjabat menjadi wali kota Surabaya, yang kala itu Risma membuat keputusan fenomenal penutupan lokalisasi doli. Sebelum penutupan, dirinya bermusyawarah dengan para ulama di Surabaya. Ada yang bertanya, siapa dirinya hingga berani menutup lokalisasi terbesar. Dia menyebutkan bahwa Sang Kakek merupakan salah satu panglima perang dari salah satu pahlawan nasional, yakni Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro 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 Pangeran Diponegoro